Pantauan arus mudik mulai meningkat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Salah satunya melalui moda transportasi kapal laut melalui pelabuhan Sintete. Ribuan warga diprediksi akan melalui pelabuhan ini. Sebagian besar merupakan warga asal provinsi Kepulauan Riau yang mudik dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sebab pelabuhan Sintete menjadi salah satu pelabuhan dengan pelayaran rutin yang menghubungkan dua provinsi ini. Guna memastikan keamanan mudik terutama melalui jalur transportasi laut, Kepala Kantor Sar Pontianak Imade Junetra memantau langsung pergerakan arus mudik di wilayah Kabupaten Sambas. Dirinya ingin mengecek kesiap siagaan personelnya dalam mengamankan mudik kali ini. Kepala Kantor Sar Pontianak Imade Junetra memantau langsung pergerakan arus mudik di wilayah Kabupaten Sambas. Karena selama tiga tahun mereka terpenggal dengan kaitan dengan yang pertama dengan COVID-nya, itu statement agar tetap mengambil keselamatan dalam pelayaran. Basarnas Pontianak juga mengimbau agar pelaku usaha pelayaran mengedepankan keamanan dan keselamatan penumpang. Pemilih kapal motor angkutan juga diimbau untuk taat menyiapkan peralatan keamanan dan keselamatan. Novi Saputra, Kompas TV, Sambas, Kalimantan Barat